Jadi dia kalau cuaca berubah dari panas ke dingin, nggak kagetnya suhu di dalam air. Ya kayak gitu ya, menggigai lalu suhu-suhu gitu ya. Nah ya, itu yang bagus. Ya, itu yang nggak kaget. Hai, berjumpa lagi dengan saya Arief Eta Sungsel. Di video kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya, tamu terhormat dari dinas perikanan, dari kelurahan juga ya. Nah, sebenarnya mereka ini lagi penyuluhan untuk ikan konsumsi ya, ikan lele. Tapi nggak apa-apa, kita kenalin juga ikan-ikan hiasnya. Biar lebih luas lagi pengetahuan ke pemerintahan juga ya. Jadi kita akan ajak jalan-jalan ke tempat budidaya ikan cupang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Arief Eta Sungsel. Sebelum COVID-19, kita ada pelatihan untuk pembudidaya, tapi tanu COVID-19 jadi kita ada pelatihan. Ke 11 hari, mati. Apa yang matinya Pak, ikannya telurnya? Ketika umur sudah terlalu. Ketika umur sudah terlalu. Lepas 11 hari mati. Air dari mana Pak? Air, air lebang. Kita indapin dulu. Oh, tapi indap kan Pak. Itu mati gak lu 100% atau? Tidak, bertahap ya. Bertahap, tapi abis itu mati. Lepas itu mati. Kalau kami masih menggunakan penampungan pakai bak. Bekas kulkas itu enggak? Bekas kulkas kita pakai untuk breeding. Yang saya maksudnya untuk bak kontrol. Dalam artian kalau kita ganti air itu langsung ada standby air yang udah diindapin lama. Jadi kan kalau ikan cupang ini kan banyak. Kalau sekali gantinya itu, toples itu harus diganti-ganti. Air dari mana? Dari sumur. Oh, sumurnya bagus. Saya pakai air fal. Kurang bagus. Ini kapurin. Kapurin. Jadi alami air sumur ya. Air sumur tapi dikasih kapur lagi. Kapur dinding. Sudah diolam ya. Dilamu dari bapak diolam. Jadi lebih bagus. Lebih bagus ya? Lebih bagus. Di belakang ya. Jadi mungkin kita lihat yang di belakang. Di belakang, oke? Oke. Kalau di sini bukan cuma ikan hias. Kami juga bikin trofi. Trophy untuk piala. Nah itu pekerjaan dari abang ya. Sama kawannya. Jadi berdua dia ngetapnya di sini manual. Ya cantik. Halo guys. Halo. Halo. Lalu teman ya dari mobil piala, Tampai jumpa. Jangan lupa tinggi. Jangan lupa. Kemarin. Tapi rumput akan. Terima kasih. Sudah ekspor. Iya. Dari Rp 50.000. Harganya ke? Sampai Rp 2.500.000. Sampai Rp 2.500.000. sebenarnya yang yang sudah pernah laku ya tapi yang ini serianya saya sudah kualitas kualitas ini kan kita menghasilnya ada jenis nasional sama internasional ini untuk main kontes istimewanya karena dia sudah warnanya itu memenuhi standar marble ini apa cupang apa yang namanya yang kemarin ikut kontes yang mana kalau kalau yang udah kontes biasanya kalau udah menang langsung dibeli kalau yang sudah masuk ada di dunas perikanan tuh udah terdaftar di tahun 2017 cuman kota-kota waktu itu digerakkan kak dianyu ceritanya oh tapi tapi pengurusnya anggota kurang aktif jadi baru-baru ini mau digerakkan lagi mungkin nanti minta terus anggota-anggota yang lain kayak ini juga kalau mau kami ini kesini lagi bentuklah kalau sudah jadi kalau kan biasanya pengaruh suhu ya kalau kan biasanya pengaruh suhu ya dari kemarau ke hujan biasanya kan itu pasti setiap pembudidaya pasti ada kendala kalau perubahan cuaca kalau dulu ya kalau ini kan baru tiga tahun kalau di tahun pertama kemarin belum dapet settingan air ini kalau dulu kita pakai filter yang filter sama yang disitu kami pakai enggak ada kapur kalau dulu ini kemana lirannya rusak enggak itu bintu kamu ambilnya jadi itu jadi ini kan lagi renovasi rencana pengen dibikin ember jadi ember itu kan bagus untuk pembesaran kalau dulu sempat pakai botol lah kayak yang di ujung kayak itu kan botolnya sampai ribuan kan di gudang belakang tuh masih banyak ini kena disini gak sembuh-sembuh jadi kajem ya kajem kena botol ini kan udah gak sembuh-sembuh setiap nyuci pasti buka lagi jadi kedepannya bakalan pakai ember jadi ini penyerapannya lebih bagus ya ini saya kan panas ya bisa dingin dan desain juga ya ini kan ada tas ya ya kita saling orang disini terus dari sini ya maksud saya kan sistemnya manual itu selalu berganti sirkulasi ini manual juga kan buangnya kan pembuangannya dimana tinggal buka lubang nah masuk saya jadi ada air itu selalu berganti sirkulasi sirkulasinya kamu masukin ke bakal pakai paralon aja drugs itu kamu kasih tetesan aja satu paralon satu lubang tapi pas di bawah itu nah yang itu agak buka dikit jadi ini kemarinnya ini lokal-lalu mudep kalau kayak gini kan manual saya ngerti masuk bapak dari sini ke sini sudah di filter balik lagi lu apa guna ini atau masih takut gitu ini udah kamu kasih kapur loh iya kan daripada gitu kan dua kali capek mending bikin supaya dia sirkulasinya jalan terus oh air buruk banget iya jadi dia kalau cuaca berubah dari panas ke dingin nggak kagetnya suhu di dalam air nggak makas ya kayak gitu ya yang pembudilialnya juga kayak gitu kan rencananya gitu nah iya itu yang bagus jadi dia nggak kaget karena dari panas berunduk langsung hujan kualitasannya kan sayang kalau kayak gini kan ikan-ikan mahal-mahal semua deh semua loh kamu sampai dua juta sekian itu sayang kalau kamu iya bener pasti nangis kan kalau itu mati satu kan maksudnya kayak gitu tinggal situ lah si uja ini pakai ugut ugut makanannya itu lah tapi pasti banyak nyamuk sebenarnya kalau musim kemarau kayak gini kan di pared-pared di pared-pared kalau musim kemarau kayak gini kan penuh dari tempat mas bayu itu wajib bayu itu sampai ke belakang-belakang terus kalau nggak kemarau ngalir akhirnya nah kalau musim kemarau kayak gini kan sembari ternak membantu juga kan atau warga kan daripada biayanya kena fogging mending peternak-peternak yang ngambil ini tapi kalau kamu nggak habis jadi nyamuk kamu sendiri yang akan ngambil ini tempatnya badapnya belum mehon mehon gak pilih amat damia damia kan dari dia jadi kayak sayuran di fermentasi nah gitu kami sudah berhasil kemarin nah itu itu bagus kalau kamu yang kedua nggak berhasil kenapa nggak tahu faktor apa yang pertama empat hari itu sudah rame sekali nah itu langsung dari baru ikan masuk habis ya kalau nggak diambil aja iya udah favorit gitu ikannya masuk ke situ itu kan airnya pernah itu sih tapi sehat ikannya bu iya sudah pak iya sehat karena dia makan damia tapi kan terkontaminasi air ini tadi iya kenapa nggak diambilin aja kan dia itu kan harus pakai ingannya dapat dari situ jadi kami turutin oh gitu iya iya boleh boleh iya nanti saya kesalahan itu mungkin termuh yang saya dapat dari ini tadi baru bapak samsenya ya jadi pas waktu dimasukin yang namanya kematian ke 0% lah nah iya iya dan iya lebih murah kita lanjut ya Bapak kalau mau belajar ganti ada yang kau ganti uangnya sekarang Aduh ya sudah itu baik jangan terusah intinya Bapak itu kau ganti ini ya batal ya sudah enggak batal yang di rumah Bu ya ibu izin di ini Bu ya iya saya juga terima kasih ya bye bye bu izin ya ditayangin ya oke ditayangin makasih banyak kurang satu sal jadi dua-dua sewan sal maaf ya ngomong ya nanti di subscribe ya bu ya iya lihat di tombol loncengnya tombol loncengnya jadi tombol lonceng itu berguna 488 berapa ini? kalau dia apa menggunakan konten baru itu dikasih tahu siapa Arif pula ya Arif Betay ya makasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum nah jadi itu ya teman-teman perjalanan singkat kunjungan dari dinosaur ikanan kita kenalin jenis-jenis ikan dan tahap-tahap ekspor juga ya nah jadi yang singkat ini semoga membuka wawasan kembali ya untuk teman-teman di rumah jangan lupa jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like berikan komentar dan juga subscribe ya dan jangan lupa juga aktifin tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video baru lainnya Salam Cupang Indonesia